Hai semuanya kembali lagi bersama update Stadion update hari ini kita masuk ke segmen head-to-head antara Indonesia Arena melawan Istora Senayan let's go Indonesia Arena dan Istora Senayan berada di satu wilayah yaitu kompleks olahraga Gelora Bung Karno yang berada di Jakarta Indonesia ini dia letak dari kedua arenanya Istora Senayan memiliki kapasitas kurang lebih 7200 penonton dan Indonesia Arena memiliki kapasitas 16500 dua kali lipatnya secara Senayan memiliki satu tingkat tribun dua video board dan tidak ada tribun teleskopik sedangkan Indonesia Arena punya dua tingkat tribun satu tribun teleskopik satu jumbo tron dan juga multifungsi di renovasi tahun 2017 untuk event ASEAN game tahun 2018 sedangkan Indonesia Arena baru saja selesai pada tahun ini untuk biala dunia basket Istora Senayan memiliki lampu FOP dari rangka rigging di struktur atas sedangkan Indonesia Arena lampu FOP sudah menempel di struktur space frame rangka atap Indonesia Arena memiliki warna sheet abu-abu putih dan hitam variasi sama halnya dengan Istora Senayan dengan perpaduan warna putih dan juga abu-abu tentu saja Indonesia Arena memiliki luas arena yang lebih luas daripada istora Senayan yang memiliki luas 25 kali 50 meter inilah suasana di dalam Indonesia Arena yang dipersiapkan untuk biala dunia basket pada 25 Agustus hingga pertengahan September untuk pertandingan di grup D dan juga H sedangkan ini adalah tampilan suasana di dalam Istora Senayan saat ada event badminton di dunia bernika di dunia bawang di dunia bernika selamat menikmati Istora Senayan juga digunakan multifungsi untuk berbagai event konser ataupun seminar dan Indonesia Arena juga sama nantinya akan menjadi arena yang multifungsi ini adalah tampilan fasad dari Istora Senayan dan kita lihat perbandingannya dengan Indonesia Arena kurang lebih memiliki subtansi desain yang hampir sama ya warnanya juga dan juga area terbukanya koridor-koridurnya hampir memiliki kesamaan dan rata-rata di dalam kawasan Gelora Bungkarno desain bangunannya hampir-hampir mirip ya area terbuka koridor-koridurnya fasadnya hingga pemilihan warna bangunannya selamat menikmati selamat menikmati